Saudara, hingga saat ini harga telur ayam di pasaran masih fluktuatif. Meski sempat turun, namun harga telur ayam kembali melonjak. Peternak ayam petelur menyebut belum stabilnya harga telur ayam ini karena pengaruh pakaian yang naik turun. Di peternak ayam petelur kawasan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, harga telur ayam Rp24.100. Dengan harga dari peternak yang terbilang masih tinggi, harga telur di pasaran juga tinggi, yaitu sekitar Rp27.000-Rp28.000 per kilogramnya. Dhani Uluf, salah satu peternak ayam petelur, menyebut hingga saat ini harga telur memang masih fluktuatif. Meski sempat turun, namun tak berselang lama kenaikan kembali terjadi. Hal ini menurut Dhani karena harga pakan ternak yang juga belum stabil, sehingga peternak juga harus melakukan penyesuaian harga. Dengan harga pakan dan biaya produksi yang tinggi, para peternak juga tidak memiliki pilihan selain ikut menaikkan harga. Selain itu, menurut peternak, saat ini peternak ayam petelur didominalsi oleh peternak lama yang masih tetap bertahan, karena saat harga telur ayam anjlok beberapa waktu lalu, tersebut peternak ayam petelur yang harus gulung tiga. Sebenarnya kalau dari kandang ini harganya masih naik lah, tapi masih standar sekitar Rp24.000 dari kandang. Tapi meskipun naik turunnya nggak seberapa, kalau dari kandang harganya memang seberapa. Pengaruhnya apa mas? Pakannya atau apa? Kalau itu, pakan sebenarnya udah mulai turun. Yang mungkin diperkirkan janggungnya ini yang mulai agak naik, kemungkinan naik ini. Meski harga telur ayam cenderung mahal, namun peternak juga mengaku jika permintaan pasar tidak pernah sepi. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur